Pria bernama Kemisan ini kembali pulang ke rumahnya di peduguhan Pelampang 2, ke Alurahan Kalirejo, ke Pandewon Kokap, ke Bupaten Kulon Progo saat dipulangkan oleh Bina Sosial Kota Surabaya. Seritanya terkait dengan kepergiannya ke Kota Pahlawan itu, Kemisan mengaku tak ingat. Kemisan hanya mengingat dirinya berjalan menggunakan sendal jupit di Jalan Aspal dan melihat papan petunjuk jalan menuju Surabaya. Hanya sepotong-sepotong kejadian yang ia ingat, termasuk saat ia terjaring razia Satpo PP di Jalanan Surabaya. Ia pun tak menyadari telah menempuh jarak sekitar 400 km dari rumahnya di Kulon Progo. Pria 35 tahun ini menghilang dari rumahnya sejak awal Desember 2019 lalu. Diketahui Kemisan memikir riwayat sakit syaraf pada otak di masa lalu, sehingga petugas sempat kesulitan saat berkomunikasi dengan Kemisan. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Kokap, Taufik mengungkapkan Kemisan dapat kembali ke rumah setelah mendapat perawatan oleh Dinosos Surabaya. Kemisan tiba di rumahnya pada Rabu 2 Desember kemarin. Menurut pihak keluarga, Kemisan tak hanya kali ini saja pergi dari rumah. Sebelumnya, pria itu sempat pergi ke sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Banyumas, dan Solo dengan berjalan kaki. Banyumas, dan Solo dengan berjalan kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!